Pernikahan emang dianggap upacara yang sakral? Makanya gak sedikit pasangan yang niat banget nyiapin acaranya seperfek mungkin. Salah satunya adalah menyiapkan foto prawedding alias priwet. Jaman now, kalau gak priwet kayaknya ada yang kurang ya. Masalahnya biaya buat priwet gak murah guys. Eits, tenang. Jangan patah semangat. Buat kamu-kamu yang ada rencana ngelamar anak orang atau merit dalam waktu dekat, boleh nih pantengin tips versi budgetnya. Pertama, tentukan dulu tema priwet yang kamu mau seperti apa. Santai atau formal? Saran nih guys, gak usah sewa yang macam-macam. Pakai aja yang ada di rumah, daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Oh iya, pemilihan baju bisa disesuaikan dengan tempat yang kamu pilih. Tips kedua, yang paling penting untuk menekan budget adalah relasi. Sebuah keuntungan kalau kamu punya teman seorang fotografer atau minimal yang hobi motret. Jadi kamu bisa pinjam tenaganya karena biaya paling mahal dari priwedding adalah jasasang fotografer. Dengan meminta tolong orang yang sudah kenal, kamu bisa dapat harga teman atau syukur-syukur gratisan guys. Selanjutnya, pemilihan lokasi. Nah, ini juga perlu diperhatikan guys. Kamu harus melakukan riset tempat yang oke. Karena ada beberapa tempat yang mematok biaya priwet yang cukup pricey. Kalau budget kamu tipker alias tipis kering, usahakan cari gak pakai biaya. Minimal beli makanannya aja deh. Rekomendasi tau gak sih kali ini adalah sebuah restoran yang ada di Sumerwatu, Sleman, Yogyakarta. Jika tempat sudah oke, kamu bisa pilih waktu. Usahakan pemotretan dilakukan di jam-jam yang cahayanya bagus. Enaknya sih pas golden hours guys, di mana pencahayaan sedang dalam masa terbaiknya. Kamu bisa pilih pagi setelah sunrise atau sore sebelum sunset. Dijamin, foto kamu jadi kece. Masuk ke teknik pemotretan nih guys. Bagi kamu yang jadi modelnya, usahakan bergaya seluas mungkin agar hasil di kamera terlihat bagus. Keluarkan ekspresi wajah senatural mungkin, biar gak kaku seperti kanebo kering. Hahaha Ketika bingung harus pusu apa, kamu bisa komunikasikan dengan fotografer untuk mengarahkan. Tips terakhir, jika kamu priwet di restoran, manfaatkanlah tempat dan makanan yang ada. Pesan yang bentuknya cantik, ini bisa menjadi properti kamu bersama pasangan. Oh iya guys, tau gak sih, kalau tren foto pre-wedding mulai marak di era tahun 90-an. Saat itu, industri fotografi di China berkembang pesat dan memasuki masa kemasan. Guys, semoga sukses ya, buat kamu yang sedang merencanakan pernikahan. Happily Ever After Guys, kalau emang sudah cocok, kudu disegerahkan ya. Eeeh, eits, yang jomblo, jangan minder dulu nih. Karena kita mau bahas tentang nikahan. Yang berencana menikah saat pandemi, mana suaranya? Walaupun gak bisa bikin acara resepsi, tapi kamu masih bisa berbagi kebahagiaan loh. Caranya gampang, kirim makanan-makanan enak ke tamu undangan. Gak pake ribet, guys. Yes, zaman now, semua hal bisa dilakukan secara virtual. Selain kamu gak perlu repot keluar rumah, yang pastinya lebih aman karena gak berinteraksi langsung dengan banyak orang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, saya mau pesan hampers nikahan. Boleh dengan Mbak siapa ini, Mbak? Malah. Dengan Mbak Malah, untuk berapa banyak, Mbak, untuk hampersnya? 20. Baik, 20. Untuk pemasanannya di apa aja, Mbak? Iya, yang paket komplit aja. Kira-kira berapa lama? Bisa 5 jam ke depan, nanti bisa diambil, Mbak. Iya, terima kasih. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi. Kalian pasti tahu Besek, kan? Itu loh, box makanan yang biasa dikasihkan ke tamu undangan dalam acara seperti pernikahan. Nah, yang satu ini versi kekiniannya. Kalau dalam bahasa anak milenial sih sebutannya hampers, guys. Besek berawal dari Yogyakarta. Berupa wadah anyaman bambu atau daun pandan. Hempers pertama kali dikonsepkan di Perancis. Hempers sendiri dalam bahasa Inggris berarti keranjang. Yap, penampakannya sedikit mirip-mirip lah ya dengan Besek. Isinya Besek bervariasi. Yang jelas, umumnya berupa makanan. Nah, kali ini yang mau dibuat adalah pastel tutup. Makanan ini juga biasa dikenal sebagai kasero dalam bahasa Inggris atau skutel dalam bahasa Belanda. Bahannya cukup simpel. Hanya butuh tepung kentang, krim, lada, garam, dan air. Pertama, didikan air dengan krim. Tambahkan garam dan lada. Kemudian masukkan tepung kentang. Aduk sampai rata. That's it. Semudah itu. Tapi perlu isian, guys. Biasanya yang digunakan adalah daging, sayuran, keju, dan sebagainya. Biun kayak gini juga bisa sih. Kalau fillingnya udah masuk, ditutup lagi dengan adonan tepung kentang. Terakhir, parutan keju. Lanjut dipanggang dalam oven selama beberapa menit. Inilah alasan kenapa wadahnya menggunakan aluminium foil. Tapi tau gak sih, kalau aluminium foil ternyata gak bagus untuk menghangatkan makanan di microwave? Karena gelombang mikronya akan menimbulkan percikan api saat bertemu langsung dengan unsur logam yang terkandung dalam aluminium foil. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya bisa masuk ke tab packaging. Secara penampilan, pastel tutup mirip dengan lasanya atau pie. Tau gak sih, apa yang jadi pembeda? Yang paling mendasar sih lapisannya, guys. Kaserol ini biasanya lebih tebal dari lasanya, ataupun pie. Jadi makanya lebih puas gitu. Btw, isen hampersnya gak cuma satu jenis. Banyak banget pilihan enak lainnya. Bagi pecinta ikan, ada salmon beket mayo nih. Bahannya adalah jamur campinyong, bong bombay, dan tobiko alis telur ikan. Sedangkan untuk bumbunya, ada lada hitam, bay leaves alias daun salam, daun oregano, dan garam. Step pertama, potong-memotong bong bombay dan jamur. Kemudian, tumis kedua bahan ini gak harung. Tambahkan daun salam dan oregano. Aduk sampai agak matang. Masukkan mayonis dengan tambahan sedikit garam. Baru deh, pindahkan ke wadah aluminium foil, yang nantinya berfungsi sebagai topping. Sekarang oleh bagian utamanya. Potong-potong salmon. Taburkan sedikit garam dan nori. Tambahkan topping yang tadi udah dibuat. Jangan lupa ekstra keju mozzarella di atasnya. Terakhir, masukkan ke dalam oven. Setelah matang merata, masih harus ditambahkan mayonis guys. Lalu ditorch lagi sampai berubah warna agak kecoklatan. Biar tambah menarik, berikan tobiko di atasnya. Next, waktunya packaging. Biasanya salmon beket mayo ini ditemani oleh mashed potato dan salad sayur fresh. Bosan sama menu savory? Yang manis juga ada. Iya, manis? Kayak kamu. Hahaha. Puding guys, cocok banget nih buat dessert. Dikemas cantik dengan potongan buah berwarna-warni. Tahu gak sih? Sebenarnya, paket hampers ini udah ada sejak sekitar 10 tahun lalu. Sono Kembang membuat variasi hantaran spesial untuk tamu undangan, terutama pada acara pernikahan. Tapi dulu kurang banyak peminatnya, karena acara resepsi masih bebas diadakan. Kemudian pandemi melanda, barulah hantaran versi kekinian menjadi hits. Dalam sehari aja, pesanan bisa sampai ratusan peks. Isinya pun dibuat secara custom, sesuai keinginan klien. Gak cuma didistribusikan di daerah Jakarta, keluar kota pun hayuk, meluncur. Karena daya tahannya lumayan lama, bisa sampai 4 jam. Biasanya, pasangan yang baru menikah mempesan paket hantaran ini untuk dibagikan ke para tamu, karena gak bisa kumpul-kumpul kayak di acara resepsi saat kondisi normal. Hamper seperti ini menjadi alternatif tanda terima kasih bagi yang mendoakan kelanggenan sama pengantin baru. Kesimpulannya, nikah boleh via online guys, tapi makanannya kudu nyata. Diantrin sampai rumah ya. Iya. Ha ha ha. Tempat yang sejuk, asri, plus jauh dari hiruk pikuk, emang paling jos buat dijadiin spot liburan. Biarpun cuma di dalam kota, tapi yang namanya liburan atau sekedar refreshing, tetap harus jalan terus. Kayak liburan bertema staycation di sebuah resort wilayah Brastagi, Sumatera Utara. Istilah staycation emang baru-baru ini aja guys, nge-hitsnya. Gabungan dari kata stay yang artinya tinggal, dan vacation yang artinya berlibur. Staycation memang bisa nih, jadi alternatif liburan yang gak pake effort berlebih. Dan sekarang kita mau ke sana. Konsep staycation ini populer dengan liburannya hemat budget dalam waktu yang singkat, dadakan, dan super duper simple treatmentnya. Nah guys, bagi yang mau staycation di resort, hotel, ataupun villa, perhatikan bener-bener ya soal kualitas penginapan, kenyamanan, sampai fasilitasnya. Guys, nah sekarang kita mau liat kamarnya. Seperti apa sih kamar yang mau kita datengin? Katanya sih bagus, tapi begitu aku liat tadi, keliatannya sejuk banget, karena udaranya nih banget-banget sejuk. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung kita liat. Let's go! Kalian tau gak sih, liburan bertema staycation kayak gini, pertama kali muncul di negara Amerika Serikat. Tepatnya sejak tahun 2007, dimana saat itu, Amerika Serikat lagi ngalamin krisis keuangan. So, karena lagi krisis, warga di Amerik mengakalinya dengan liburan staycation aja, biar irit budget katanya. Hahaha. Gak cuma chilling out di dalam penginapan aja guys, explore area outdoor juga bisa nambah seru kok. Yap, bisa sekalian quality time, bisa sama keluarga kayak gini, atau sama teman. Penginapan gak sekedar jadi tempat beristirahat ya, tapi juga bisa dimaksimalkan untuk menikmati momentum sama keluarga. Kayak mereka ini yang mau lanjut jalan-jalan di area hotel. Saya ikut semangat jalan sekarang ya. Ayo. Oke. Yeay, akhirnya kita udah sampai di lokasi. Tuh. Wow. Terus kita akan ke, lihat, hewan albino. Wadidaw. Ternyata di area hotelnya juga punya minizu nih. Uniknya, minizu di sini punya koleksi binatang yang albino gitu guys. Kenal ini, namanya Bobi. Usianya 3 tahun, asal Parapat, Sumatera Utara. Kalau sebutan kerennya sih, gibbon ya guys. Tapi primata yang satu ini, sebenarnya sama kok, kayak owa jawa. Gak beda sama manusia, albinisme pada hewan juga terjadi karena kurangnya pigment melanin dalam tubuh. Kondisi inilah yang menyebabkan penglihatan buruk pada hewan albino. Bahkan hewan penerita albinisme bisa dikucilkan loh dari kelompoknya. Kalian tau gak sih, kalau ada gerakan yang terkesan kasar dari owa jawa, ternyata si owa lagi caper tuh. Alias, cari perhatian. Hahaha. Gini nih, salah satu treatment staycation guys. Bisa explore spot seru, cukup di dalam area hotel. Gak pake capek, plus gak pake macet-macetan. Yeay, sekarang nih, aku lagi motor-motor berdua. Pokoknya kali ini, judulnya tur antar kandang ya guys. Hahaha. Dari kandang owa jawa, sekarang saatnya mampir ke kandang burung. Total ada ribuan ekor burung yang dipelihara di mini zoo, The Hill Resort ini. Nah, yang paling cantik di mempesona, ya flamingo ini guys. For your info nih guys, flamingo memang demen banget berkumpul di area danau buatan kayak gini. Karena kebiasaan kayak gini merupakan cara untuk melindungi diri dari mangsa yang cenderung sulit mengejar mereka di wilayah berair. Kalem guys, gak semua hewan dikandangin kok. Kalau mau main-main langsung sama hewannya, tetap bisa dong. Apalagi hewannya jinak dan ngegemesin. Kayak dua kuda poni ini. Ada si Yasmin dan anaknya, Raka. Biar imut dan mini kayak gini, tapi kalian tau gak sih, kalau kuda poni bisa punya umur panjang loh guys, bisa sampai 30 tahun umurnya. Aji gile. Gak cuma kuda poni yang dilepas dari kandang, ada si burung hantu juga nih yang udah bertengger manis sambil nunggu di belai. Asik deh. Ginilah guys, kalau hidup di jaman kaum milenials. Ada pergeseran persepsi yang tadinya ngabisin uang hanya untuk shopping. Sekarang, anak-anak milenials lebih milih pakai uangnya untuk menikmati pengalaman yang epic banget. Contohnya, kayak liburan alastegation gini. Kalau misalnya AA itu adalah ibarat sebuah daun, aneng jadi apanya? Jadi uletnya. Kalau misalnya AA nih, adalah batangnya, aneng jadi apanya? Durinya. kan gak enak banget. Gak ada romantis-romantis. Udah ay, kita ngapain sih disini? Males banget gak ngapa-ngapain. Ngelet yang ijo-ijo dong. Aduh, katanya kamu mau ngakuin apa aja buat aku. Oh, tentu saja. Mau nyapa nih? Aku tuh pengen makanan, makanan Indonesia, Thailand. Pokoknya yang enak-enak deh. Mau makan? Yang banyak? Iya. Macem-macem? Iya. Tenang, neng. Buat eneng AA perjuangkan. Buang! Bentar dulu, kan dicara dulu? Gak mau tau. Ehem, pepet terus ke Aryo. Ibarat pribasa takkan lari gunung dikejar. Hilang kabut tampaklah dia. Yang artinya, jangan tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu yang sudah pasti. CCS. Cetik-cetik seraka. Bentar dulu. Bicara dulu. Eh, susah lah. Harus satu-satu. Semangat, kakak. Jangankan pesenan kayak ginian. Ama AA dibikinin langsung buat neng. Tunggu bentar. Salah jalan. Emang bisa. Bisa. Wih, Chef! Apa kabar? Wih, kita salam dulu. Wedeh. Ini dia, Chef Ruslan. Yang sudah siap buat tangan saya di sini. Jadi, Chef, tadi saya ketemu sama Gbetan. Gbetan. Gitu ngobrol-ngobrol, dan katanya dia lapar jadi mau makan. Nah, udah gitu saya baru ingat nih, kalau sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di era pandemi seperti ini gitu ya, di new normal. Salah satunya kalau kita masih takut buat makan ke restoran. Bisa pesen ya, Chef? Iya, tidak. Tadi saya bilang gitu, kita bisa pesen, jangan sedih, mau makan apa aja ada. Karena jenisnya gak cuma makanan Indonesia. Ada makanan Western juga ada ya. Ada makanan Thailand juga ada. Makanan Jepang juga ada. Sama Chef ya tentunya. Bagi itu, ternyata itu semua bisa kita dapatkan dalam satu aplikasi aja. Jadi, semuanya bisa merangkum empat restoran besar yang ada di Indonesia ya. Iya. Wih, boleh banget, Chef. Kalau gitu sekarang akan ditunjukkan kemampuan, Chef. Silahkan, aku mau bantuin ngeberantakin rasa. Nah, langkah pertamanya apa nih, Chef? Ini kita mau tumis dulu, semuanya tumis. Oke. Nanti kita campur semua. Boleh, gak masalah. Ayo kita tumis. Okey-doki guys, memasuki era new normal saat ini, sejumlah pelaku bisnis emang dituntut untuk bisa sekreatif mungkin ya, kalau mau tetap eksis. Apalagi, kegiatan di rumah-rumah juga masih harus dibatasi, kalau gak mau terpapar si COVID-19 guys. Nah, untuk mensiasati kondisi ini, berbagai upaya pun dilakukan. Salah satunya dengan membuat aplikasi pengiriman makanan kekinian. Lokasinya ada di bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Dapur Online adalah salah satu aplikasi pemesanan makanan yang menaungi 4 brand restoran sekaligus. Jadi, kalian bisa milih berbagai menu sesuai dengan tema resto yang ada. Gampangnya sih, tinggal klik aja guys. Berbagai jenis makanan, bisa kalian pilih guys, sesuai konsep resto. Mulai dari menu khas Tusantara, Thailand, hingga Western. Well, kira-kira seperti apa proses pembuatan menu-menunya? Kita kepoin bareng yuk. Menu pertama, ada nasi ayam bumbu Bali guys. Olahan ini menggabungkan berbagai lauk pauk dengan nasi kuning. Terdiri dari sambal tempe goreng, kentang Mustafa, sambal ati ampelah, dan kentang goreng, serta taburan kacang goreng dan terimedan. Karena memang konsepnya take away, semua makanan yang sudah dibuat, kemudian dikemas, dan siap untuk dikirim ke konsumen. Kalau ada king, pasti ada queen. Kelihatan seru pakai gelang. Neng cantik, please tungguin. Abang, segera pulang. Ide yang membuat satu aplikasi dengan berbagai pilihan resto ini, sudah ada sejak awal tahun 2020 guys. Setidaknya ada 50 lebih menu, yang ditawarkan dari tiap resto. For your info guys, selain mempermudah konsumen dalam memilih menu, cara ini juga dianggap cukup efisien loh, tanpa harus ribet menentukan menu resto mana yang akan dipesan. Oh iya, buat yang pengen sensasi berbeda, ada juga nih, olah nasi sapi iris dengan bumbu rahasia. Masalah rasa, jangan ditanya ya guys, dijamin endolita bamba. Terdiri dari irisan daging sapi, sayuran, mayones, dan bawang bombay, yang kemudian dimasak dan disajikan jadi satu. Eits, menu yang gak terlalu berat juga ada. This is it, mie ayam crunchy. Mie ayamnya beda dengan mie ayam pada umumnya guys. Homemade mie dicampur dengan ayam bumbu crispy, ulala. Belum kenyang juga, pastiin deh, yang namanya, the black pepper cow, dan the sweet spicy chick. Perpaduan beef dan chicken, dengan roti burger yang tebal, dan lelehan saus mayones di dalamnya, dijamin guys, pecah. Seperti yang sudah bisa disaksikan, di depan kita sudah ada makanan. Maka saatnya saya untuk membawa ini. Chef! Makasih Chef! Duluan, bye-bye! Makasih ya! Sebelum nanti ditagih, kita cabut duluan. setuai janji abang. Sudah dibeliin makanannya? Disini. Maaf. Jadi mau makan apa aja? Macem-macem. Semuanya udah abang siapin buat neng. Neng mau yang mana? Lihat dong. Ini apa nih? Itu, pokoknya ada dagingnya, ada nasinya, ada bawang bombanya. Enak. Ah hei, Kak Aryo lah banget sih kak. Roman-romannya bakal mengakhiri masa jomblo nih. Wuhuy! Gimana guys? Zaman udah serba canggih ya. So easy to eat. Enak ya? Enak kan? Aku cobain punya kamu dong. Mau nih? Mau. Tapi cuma ganti-ganti lagi. Ya udah gak apa-apa. Mau punya apa? Siapa? Ah bentar ya, bentar ya. Bagi anak-anak makan. Halo? Oh iya, iya, iya. Oke, bentar ya aku kesana. Oke. Mau kemana? Aku udah dijemput abang. Udah dulu ya. Abang siapa? Abang lah pokoknya. Ini buat aku. Dadah. Kok lawyer? Kan dia beli makanan? Jadi enak banget nih. Yah, gagal lagi dong. Sekali ini udah gagal dapet pasangan. Gagalan juga makan enak. Bingung. Lebih sedih yang mana. Masih ada satu lagi. Tapi nanti diambil. Nah ya. Jangan lupa nonton tau gak sih? Siap Senin sampai Jumat. Jam setengah dua siang. Suara yang setuju. Jangan nambil lagi nih. Hayo. Ini lontong apa lemper ya guys? Aduh. Boroboro disuruh ngebedain ya. Liat yang sisil makan aja. Udah salah fokus nih guys. Hahaha. Yap. Yang jawab lontong. Jawabannya bener banget guys. Uniknya. Lontong yang lagi dimakan sisil ini. Gak lagi terbuat dari nasi guys. Tapi 100% terbuat dari mie. Dan aneka isian yang gak mainstream. Sebut aja. Loon mirih. Lontong miguri. Eits. Kalau mager ngegulungnya. Santai aja guys. Loon mirih punya versi cake-nya nih. Sikat. Sebelum sikat cake-nya. Coba ceki-ceki dulu ya. Bahan-bahan lawn mirihnya. Yap. Walau judulnya mau bikin cake. Tapi bahan-bahannya. Dijamin ekstra ordinary guys. So pasti. Yang wajib masuk daftar hadir. Ya sebas pemi ini guys. Mie-nya udah dimarinasi ya. Pake bumbu ras ya. Yuhu. Karena mau bikin signature dari Kici Kitchen. Yang turun langsung ownernya nih guys. Ada Kak Fin yang siap aduk-aduk adonannya. Yap. Yang kepo kenapa mie-nya banyak banget. Jawabannya. Karena cake yang lagi dibikin ini. Ukurannya ekstra large guys. OMG. Total pake 12 mie sekaligus nih. Untuk bikin lawn mirih ukuran XL. Tau gak sih. Ide bikin lawn mirih cake ini. Ternyata muncul saat pandemi loh guys. Berawal dari coba-coba resep baru. Gak nyangka. Rasa lawn mirihnya membekas jati para food lover. Nah, biar cake-nya makin gemesin. Mie-nya bakal liwarin dulu nih. Jadi rainbow. Butuh 4 pewarna makanan. Dan bisa juga di custom sesuai selera. By the way. Tau gak sih. Kalau mie pernah jadi makanan untuk astronot loh guys. Astronot asal Jepang bernama Soichi no Gucci. Adalah yang pernah dikasih bekal mie. Sama Momofuku Ando. Pemilik perusahaan mie instan di Jepang. Ini dia guys. Yang bikin lawn mirih cake-nya makin enak. Ada bonus lapisan ikan cakalangnya. Wow banget gak tuh. Tapi santuy aja guys. Ikan cakalangnya bisa juga loh. Diganti dengan daging ayam, sapi, sampai trimedan. Nah, karena tekstur mie itu gampang dibentuk. Gak heran nih. Kalau sejak 2017 lalu, Mie mendadak happening banget jadi cake ultah. Beres dicetak dalam loyang. Lanjut dikukus ya guys. Butuh waktu 30 menit aja nih. Untuk kukus lawn mirih cake-nya. And here it is. Lawn mirih cake from Kici Kitchen. Gimana? Udah rainbow banget kan tampilannya? Meski terbuat terimi, Bentuknya dijamin padat kok guys. Karena campuran santan dan telur lah Yang bikin adonannya jadi padat kayak gini. Eits, slow guys. Varian lawn mirih cake juga ada banyak nih. Mulai dari warna sampai ukuran. Ada blue sky, sunset orange, sampai leaf green. Untuk ukurannya, hadir dari ukuran small sampai extra large ya guys. Kalau bahas soal rasa, Tidak pada nyangka deh. Cake dari mie kukus aja, bisa siami ini. Selain gurih pada mie, Sensasi sedikit pedas dari ikan cakalang, Juga nendang gelidah. Btw, selain kandungan karbuk pada mie, Lawn mirih cake juga punya banyak vitamin loh. Kandungan vitamin A, C, dan D pada ikan cakalang, Ternyata manjur bikin kulit jadi awet muda guys. Pokoknya, dijamin menang banyak deh kalau makan lawn mirih cake ini. Selain enak, sop pasti ngenyangin abis. Hahaha! Sub indo by broth3rmax